Resmian dilakukan orang nomor 1 Panyai ini dengan kepentingan pita dan membuka kur dan papan nama dari klinik tersebut. Guna menurunkan angka kesakitan, menudarkan harapan hidup dan menurunkan angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Panyai, maka pemerintah daerah Kabupaten Panyai menediakan klinik bersalin 24 jam. Dengan ini secara resmi beroperasi di daerah itu, setelah Kabupaten Panyai, Hengki Kayame, meresmikan diri tersebut. Dan persenian ini juga dilakukan di dalam hari kesehatan nasional ke-52 tahun di daerah itu. Dikatakan Kabupaten Panyai, kehadiran puskesnas bersalin ini merupakan langkah prioritas pemerintah daerah Panyai guna mengwujudkan Panyai sehat demi kewujudnya Panyai sejahtera. Bupati Hengki menyatakan paket bersalinan tersebut akan melayani ibu bersalin secara gratis dan di atas paket bersalinan tersebut, pemerintah Kabupaten Panyai akan memberikan uang tunai kepada ibu bersalin. Bupati Panyai, Hengki Kayame juga menambahkan, klinik bersalin ini juga tidak menutupi diri untuk memberikan pelayanan kepada tiap ibu yang hendak bersalin di klinik tersebut. Kata dia, PMK Panyai juga memberikan kesempatan bagi ibu bersalin yang berada di wilayah Mapago seperti Kabupaten Deyai, Dugiai, Nabila, dan Jaya. Di kesempatan itu, Hengki Kayame meminta kepada pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Dinas Kesehatan Papua agar dapat memberikan dukungan kepada klinik yang baru saja disesnikan tersebut agar lakukasi yang baru-nya dapat berjalan dengan baik. Ketika didung ini diresimikan, paket bersalinan satu orang ibu melahirkan, itu kami sudah berjanji. Satu kali melahirkan harus dapat satu juta. Jadi selanjutnya itu berurusan dengan Kepala Dinas Kesehatan. Nah, makin hari makin banyak ibu yang datang bersalin, makin sedikit untuk ininya, dananya. sehingga kami harus berjuang kembalikan ke standar yang semula dalam gedung yang baru.